KPK menetapkan Bupati Langkat terbit rencana perangin-rangin serta lima orang lainnya sebagai tersangka korupsi. Kakak kandung Bupati Langkat, Iskandar Perangin-Rangin yang sempat melarikan diri dalam rangkaian OTT KPK juga akhirnya tiba di Gedung KPK Jakarta. Kakak kandung Bupati Langkat, Iskandar Perangin-Rangin yang sempat melarikan diri dalam rangkaian OTT KPK di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara akhirnya menyerahkan diri dan tiba di Gedung KPK Jakarta. Iskandar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat. Ia tiba di Gedung KPK Jakarta pukul setengah delapan malam dengan menggiring sebuah koper. Sementara Bupati Langkat terbit rencana perangin-rangin resmi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyuapan pengadaan proyek di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terbit ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar Perangin-Angin yang merupakan kakak kandung Bupati Langkat serta empat pihak swasta yakni Muara Perangin-Angin, Markos Suryabadi, Suhanda Citra, dan Isvis Syafitra. Bupati Langkat diduga menerima suap 786 juta rupiah dari Muara Perangin-Angin melalui perantara pihak swasta. Pemberian suap terkait pengerjaan dua proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total nilai proyek sebesar 4,3 miliar rupiah. Yaitu sekitar tahun 2020 hingga saat ini 2022 pada saat tertangkap Saudara TSK Saudara Tersangka TRP Bupati Kabupaten Langkat Prode 2019-2024 bersama dengan Saudara TSK yang adalah saudara kandung dari Saudara TRP diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dalam melakukan pengaturan ini Saudara TRP memerintahkan Saudara SJ selaku PLT Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Bandaran Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Saudara ISK sebagai representasi dari Saudara TRP dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket-paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Dalam operasi tangkap tangan selasa malam itu diketahui Bupati Langkat sempat kabur saat akan ditangkap Satuan Tugas KPK. Tim KPK kemudian mengetahui bahwa Bupati Langkat kemudian menyerahkan diri ke Polres Bingjai. 8 orang yang terjaring operasi tangkap tangan kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda, Sumatera Utara. 7 diantaranya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, Maporgan.